Marake WISUDA bagi siswa PAUD dan Taman Kanak-Kanak yang terjadi akhir-akhir ini mendapat berbagai tanggapan warga yang tinggal di perbatasan Kabupaten Talaut. Lata seperti apa tanggapan warga masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan terkait WISUDA bagi siswa PAUD dan Taman Kanak-Kanak. Secara pribadi saya menyoroti bahwa saya tidak setuju dengan WISUDA PAUD TK. Kenapa? Karena mungkin lebih tepatnya adalah kata penempatan atau perpisahan. Faktor penyebab saya tidak setuju seperti yang sudah umum bahwa satu yaitu biaya. Faktor biaya membutuhkan biaya yang sangat besar. Mulai dari amplop buat guru-guru TK, mulai dari biaya toga, biaya makan, minum atau konsumsi. Dan oke lah kalau orang tua mampu, tetapi bagi yang lain, bagi orang tua yang tidak mampu itu menjadi suatu beban tersendiri. Pendapat secara pribadi sebenarnya tidak setuju dengan alasan bahwa WISUDA untuk TK dan SD sendiri memang tidak ada dasar hukum Atau tidak ada dalam perundang-undangan pendidikan di Indonesia. Dan masalah lainnya yang mungkin mengapa tidak setuju? Karena biaya untuk WISUDA bagi anak SD atau TK ini itu cukup mahal dan banyak orang tua yang menginggungkan tentang ini. Namun di sisi lain tentu walaupun hal ini saya tidak setuju, ada sisi positif yang dapat diambil dari WISUDA ini. Contohnya seperti orang tua yang semangat untuk anaknya dapat meraih cita-cita sesuai yang diwISUDA-kan. Karena kalau bisa dilihat WISUDA yang sekarang terjadi itu, itu memakai misalnya anak bercita-cita jadi guru, mereka memakai seragam guru, itu menjadi doa. Namun negatifnya adalah pengeluhan dari orang tua yang biaya WISUDA untuk anak SD dan TK ini cukup mahal. Kalau untuk WISUDA atau penempatan kita pikir untuk PAUD atau TK, ada baiknya dibuat acara penempatan yang biasa saja. Tidak perlu dengan model WISUDA atau apa, karena kan WISUDA itu kan tanda selesainya pendidikan di tingkat kuliah sebenarnya. Kalau anak TK PAUD kan dia masih akan melanjutkan ke SD, SMP, SMA. Kemudian dia akan masuk ke dunia kuliah. Kemudian alasan lainnya, anak TK atau PAUD itu harus melanjutkan ke SD, selesai TK PAUD. Itu butuh biaya. Nah, acara penempatan WISUDA itu pun perlu biaya. Bisa jadi acara penempatan TK WISUDA itu bagi sebagian orang tua yang ekonomi menengah ke bawah, itu menjadi beban tersendiri buat orang tua. Di saat mereka harus mempersiapkan anak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka harus mempunyai dana cadangan untuk acara penempatan. Sewa baju, siapkan kebaya untuk anak perempuan atau jas untuk anak laki-laki, make up, konsumsi untuk acara penempatan. Itu kan perlu biaya. Di sementara mereka juga harus mempersiapkan anak untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Warga pun mengatakan tidak setuju jika gelaran WISUDA bagi siswa PAUD dan taman kanak-kanak dilakukan. Sebab menurutnya hal ini menjadi beban bagi orang tua siswa, di mana orang tua siswa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses WISUDA tersebut yang seharusnya. Namanya bukan WISUDA, melainkan penamatan. Sebab menurut mereka WISUDA hanya dilakukan bagi mahasiswa yang telah selesai pada jenjang perkuliahan. Dari Talaut, Aufret Tumanung melaporkan untuk Kawanua TV.